53 kasus HIV AIDS yang ditemukan di Provinsi Bungkulu dari Januari hingga April 2022 berdasarkan hasil temuan dari pasien yang melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Angka ini terbilang naik signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari data dinas kesehatan Provinsi Bungkulu sepanjang tahun 2021 hingga April 2022, dari 18.909 pasien yang diperiksa, total kasus HIV AIDS yang ditemukan mencapai 199 kasus. Kasus terbanyak berada di kota Bungkulu dengan jumlah kasus mencapai 108. Pasien yang mengidap HIV AIDS saat ini masuk dalam pemantauan dinas kesehatan Provinsi Bungkulu. Pengidap HIV AIDS tersebut juga diberikan terapi serta obat awatan untuk menekan penyebaran HIV AIDS secara gratis. Sampai April kita menemukan sebanyak 53 kasus kan. Itu pun kita temukan itu kalau pasien berobat di pasien kasus. Karena kita pemeriksaan untuk HIV itu kita adakan cuma setahun itu sekali. Kayak pemeriksaan massal gitu kan. Seperti tahun 2021 itu kita laksanakan di lokalisasi Pulau Bay, terus di Lapas. Penularan penyakit HIV AIDS di Provinsi Bungkulu didominasi oleh hubungan seks bebas serta melalui jarum suntik seperti pemakaian narkotika.